selamat menikmati sebelum kita memulai kegiatan kita berdoa terlebih dahulu semoga Allah selalu memberikan kita keberkahan ilmu kepada kita semuanya siap? kapanis selamat menikmati 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 semoga Allah selalu memudahkan kita menuntut ilmu dan dalam urusan kita tolabul ilmi selalu dimudahkan oleh Allah kita mempunyai keberkahan ilmu dunia akhirat amin bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli salli sallatan kamilata wa sallim salaman taaman ala sayyidina muhammadinilladi tanhallu bihi l-unqadu wa tanfariju bihi l-kurabu wa tuqadu bihi l-hawaiju wa tunalu bihi r-ghaibu wa husnul khawatimi wa yustazqal ghamamu biwajihil karimi wa ala alihi wa sabi fi kulli lam hati wa nafasim wa nafasim bi'adadi kulli ma'lumillak alhamdulillahirrahmanirrahim kita memulai kegiatan kita selanjutnya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak yang manis jumpa lagi dengan ibu musdalifah bumus akan mengajak pada anak-anak yaitu untuk belajar membaca doa selamat dunia dan akhirat nah coba anak-anakku yang manis didengarkan tangannya diangkat doa selamat dunia akhirat bismillahirrahmanirrahim robba nafasim robba nafasim fi dunya hasa nafasim wa fil akhirati hasa nafasim wa qina adha banar robba nafasim robba nafasim robba nafasim anak-anakku yang manis dihafalkan bersama mama ya sayang ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku yang manis bertemu lagi dengan bu Ani di centra seni hari ini bu Ani membawa sesuatu nah apa ini nah ini adalah apa coba siapa yang bisa sebutkan ya betul tas kresek tas kantong ya nah disini minggu yang kemarin anak-anak sudah diberi kegiatan yaitu membuatkan teh sama untuk mama dan papanya pada pagi dan suri hari nah hari ini sama bu Ani mau diajak untuk membuat celemek dan membuat sarapan roti sandwich untuk mama dan papa sudah siap oke kita mulai bismillahirrahmanirrahim nah ini bu Ani punya satu kresek besar nah paling bawah paling bawah ini nak alatnya yaitu dengan menggunting kita gunting ya hati-hati jangan lupa terus didampingi oleh mama kalau menggunting kita mulai bismillahirrahmanirrahim nah kita gunting lurus kita gunting lurus dari ujung ke ujungnya biar kebuka semua nak nah sudah nah kita letakkan sudah jadi celemeknya dipakai bu Ani ya setelah membuat celemek kita praktek membuat roti bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim tadaaaah sudah jadi sekarang kita bersiap untuk membuat roti sandwich oke oke next anak-anak kegiatan kita selanjutnya yaitu membuat roti untuk sarapan sarapan kita buatkan untuk mama pagi-pagi kita buatkan untuk mama disini bahan-bahannya anak-anak yaitu ini oke roti ya terus ini apa nak ya misis dan ini ada mentega oke tapi anak-anak disini Bu Ani hanya memberikan satu contoh cara pembuatan untuk roti toppingnya tapi kalau kalian menginginkan topping yang lain seperti selai susu atau keju atau apapun itu dipersilahkan sesuai dengan keinginan kalian semuanya disini hanya Bu Ani memberikan contoh satu topping saja oke siap ya kita mulai bismillahirrahmanirrahim kita ambil satu rotinya kita ambil satu rotinya kita oleskan pelan-pelan ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim kita oleskan pelan-pelan nah diratakan ya nak ya oke kita oles ya kita ratakan pelan-pelan setelah rata setelah rata kita lanjutkan dengan memberikan topping yang lain yang lain kita topping yang lain yaitu pelan-pelan nah diisi pelan-pelan mengisi roti dengan misis nah jadi jangan sampai tumpah pelan-pelan saja kita ratakan nah kalau kalian mempunyai topping yang lain kita beri susu atau kita beri yang lain boleh nah setelah sudah jadi kita tutup isinya nah sudah siap roti sandwich untuk mama oke anak-anak demikianlah kegiatan kita di sentra seni yaitu untuk minggu ini yaitu membuat celemek dari bahan kantong plastik nah dari kresek juga boleh yang kedua membuat roti sandwich untuk mama di pagi hari karena kemarin sudah kita belajar membuat teh sekarang kita membuat rotinya anak-anak semua kegiatan di video ya biar Bu Ani tahu prosesnya cara pembuatan celemek dan roti sandwich Bu Ani tunggu videonya terima kasih tetap semangat ya sayangnya Alhamdulillahirrobilalamin kegiatan sentra seni telah selesai jangan lupa kita berdoa setelah kegiatan kita mulai sikap manis berdoa setelah kita lanjutkan doa ke luar rumah Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohim Bismillahirrohmanirrohim keluar rumah dengan memakai masker dan anak-anak selalu berdoa berdoa dan berdoa mencuci tangan setelah dan sebelum memegang sesuatu biar anak-anak tetap sehat oke terima kasih anak-anak tetap semangat salam dari Bu Ani terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh